Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian Selamat datang dalam rakernas ke-14 Apkasi Stover silahkan Bapak Nama saya Edy Langkara Hal Mahira Tengah Yang pertama dari Kementerian RB Kasus yang perlu dicermati di forum ini Memang banyak orang bicara tentang disparitas wilayah Dari berbagai sektor Sektor ekonomi Juga menjadi realitas Sumber daya mineralnya itu berada pada Lingkungan-lingkungan orang miskin Di meja pimpinan disana saya berharap ada pemikiran-pemikiran verbal Membuat regulasi yang bisa mengangkat orang miskin yang di tengah-tengah sumber daya alamnya yang kaya raya di Indonesia ini Saya contohkan Kepala daerah diberikan kewenangan untuk mengusulkan pemecatan ISN Itu sudah Tetapi pada saat yang sama rekrutmen pegawai itu ditentukan passing grade-nya oleh Jakarta Dari lingkungan bisa berpengaruh terhadap mindset orang Nah saya berharap ini perlu dikaji dimatangkan Agar tidak terjadi apa yang kita sebut dengan kemiskinan-kemiskinan absolut Kita hidup di tengah-tengah daerah yang kaya mineralnya Tapi pada saat yang sama manusianya tidak berdaya Akibat dari cara rekrutmen Yang melahirkan Yang tadi disebut oleh beberapa teman Disparitas-disparitas kesenjangan sumber daya manusia Nah ini ironi Yang perlu dipikirkan oleh kita semuanya Passing grade kalau dipasangkan dayangan putra-putra Ataupun remaja yang ada di Jawa Barat Dengan kami di Halmahera Kayaknya itu ada perbandingan antara langit dan aspal Dengan metodologi yang sama Dengan nilai passing grade yang sama Dimana orang belajar di Halmahera Dengan orang belajar di pusat IT Yang tentu tidak mungkin untuk dikomparasikan Disejajarkan dengan anak-anak di jairah Jawa Tidak semua Jawa sih Tapi kalau bicara tentang passing grade yang indikatornya Jawa Barat Itu susah Jangankan di Halmahera Sulawesi juga susah Tidak termasuk Goa di kampungnya Pak Sekjen Negara ini tidak dibuat oleh para menteri Indonesia ini dibuat oleh para rakyat yang termasuk yang pimpinannya adalah bupati dan wali kota di seluruh Indonesia Tolonglah dipikirkan ini masalah besar terhadap bangsa ini Satu juta yang dipikirkan tadi lagi yang nanti diterima lagi di PPK itu P3K itu Itu akhir-akhirnya juga passing grade yang Jakarta Bayangkan di daerah saya ini kasus disini 90 orang P3K yang akan diterima Lulus anak-anak daerah saya hanya 20 orang Semuanya dari Sulawesi, dari Jawa ASN 240 orang Anak-anak kampung saya Anak-anak kabupaten saya yang lulusnya 17 orang Ini fakta Mau saya hajikan data Sebentar satu jam lagi saya hajikan Itu artinya bahwa Seiring dengan kerja karya-karya besarnya Bang Rias Rasi Terhadap otonomi adalah mengembalikan otoritas daerah Untuk mendapatkan akses dan peluang-peluang ini Ini tidak tergapai Memberikan ruang sebesar-besarnya soal eksploitasi Sumber daya alam dan sumber daya manusia Memberi ruang yang sama terhadap bangsa ini dengan putra-putranya Ini tidak tercipta Akibat daripada kebijakan seperti itu Jadi pikirkan ini Tolong ini menjadi pair kita Dan para staff dan sekretaris Staff ahli menteri Ini pekerjaan yang lebih penting Untuk pikirkan tentang keseimbangan politik dan sosial Di Nusantara ini Kalau tidak maka bicara tentang kemerdekaan Atau terjadi Letupan Dan gejala-gejala disharmoni sosial Disintegrasi bangsa ini Bisa terjadi pak Siapa bilang tidak bisa terjadi Kalau Anda tidak menghargai tentang peluang dan nasib Orang-orang di daerah Jadi soal IT Dan posisi passing rate Tidak boleh dikonstatir Disamakan dengan anak-anak kita Yang ada di timur Atau di Halmahera Kalau saya bicara dalam koridor itu Ini yang pertama Yang kedua Sekretaris menteri Sekretaris dirjen Dari Pak Ridwan Saya minta Untuk rekon data Tentang Minerba dengan Retribusi daerah Royalty termasuk Dana bagi hasil Dalam rangka yang Dana bagi Kabupaten itu dilibatkan Karena kabupaten itu daerah produksi Daerah penghasil Bagaimana provinsi yang menjadi Pusat rekon dengan para menteri Atau para dirjen Sementara kabupaten yang punya data Tidak diundang Akhirnya apa Pembagian dana bagi hasil Ke daerah Daerah-daerah penghasil Kita tidak tahu Berapa besar tiap tahun Misalnya PMK Menetapkan daerah saya Setiap tahun Dana bagi hasil itu 250 miliar Darah sumber data yang mana Yang hanya 2 kilo Pemerintah provinsi Yang mereka sendiri pun Tidak tahu tentang Data Yang kita punya Jadi Ini juga Oleh-oleh Untuk Pak Dirjen Sekaligus dibawa kepada Pak Menteri Minerba Supaya berpikir lebih Up to date lagi Dengan kepentingan-kepentingan Di wilayah Jangan dibawa pada Pusaran-pusaran Lingkaran elit Yang mereka sendiri Tidak tahu tentang Keadaan yang ada di daerah Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!